Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Rudi dan Sahabat TV Seperti biasa saya hadir lagi untuk membawakan masakan buat sahabat semua Sahabat kali ini saya akan membawakan masakan dengan bumbu yang spesial dan mudah Saya akan memasak yaitu Balado Ikan Seluang Kalau sahabat penasaran resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita Semua bahannya sudah siap langsung aja kita memasak ya Bahan-bahannya untuk membuat Balado ini pertama kita butuhkan ikan seluang Ikan seluang itu ikan air tawar maksudnya banyak hidup sebetulnya di danau ya Untuk ikan seluangnya yang dibutuhkan adalah 250 gram yang sudah digoreng seperti ini Biasanya jualnya sudah digoreng juga seperti ini ya Bumbunya apa saja? Bumbunya sangat simpel ya dan sangat sederhana Saya akan melarutkan dulu satu saset desaku bumbu Balado ya Kita masukkan ke dalam gelas Gelas blending ini ukurannya 250 ml ya sahabat ya Jadi kita masukkan airnya Kita aduk bersama desaku bumbu Baladonya Mendekati penuh ini total airnya sudah 250 ml ya Sekarang memasak Balado menjadi gampang dan praktis Tapi perlu diperhatikan lagi stepnya Supaya aroma bumbunya menjadi keluar dengan baik ya Ini adalah bumbu-bumbunya Yang pertama saya menggunakan 8 buah bawang merah 4 siung bawang putih dan 1 buah tomat ya Ini siap untuk kita haluskan Kita masukkan ke dalam blender seperti ini 8 buah bawang merah 4 siung bawang putih 1 buah tomat Ya cari tomat yang bagus yang tua seperti ini Nah ini sudah siap untuk kita haluskan Kita tutup dulu Kemudian siap untuk kita haluskan ya Nah ini sudah mulai halus ya Kita matikan Berarti sudah siap semua Saya akan panaskan 6 sendok makan minyak goreng ya Kita nyerahkan apinya Nah ini sudah panas ya sahabat Saatnya kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya Kita aduk rata Nah ini harus diaduk ya Supaya rata ya Nah ini sudah harum dan matang ya Sekarang saya akan masukkan Yaitu desaku bumbu balado Yang sudah kita larutkan Dengan 250 ml air ya Ini langsung aja kita masukkan seperti ini Oke kita aduk lagi Nah ini sampai Bumbunya larut dan mengembang ya sahabat ya Nah ini sudah mulai reduce ya Bumbunya sudah mulai bagus Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam Seperti ini Kemudian 1 sendok makan gula pasir Kita aduk Ini warnanya semakin cantik ya Gula pasir dia masuk ya Kita aduk merata seperti ini Tuh warnanya merah seperti ini ya sahabat ya Kita masukkan dulu Yaitu pete 20 buah yang sudah dibela Cabai hijau ya 30 buah Kita masukkan tempenya sekarang Aduk lagi Dan ikan seluangnya Wow Kita aduk sampai terlumur dengan bumbu ya Ini ya sudah Tercampur rata Ini siap untuk kita sajikan ya Nih nikmat sekali nih Jadinya cukup banyak nih sahabat ya Satu bumbu balado cukup untuk semuanya nih Semuanya sudah terlumur bumbu ya Sahabat sudah selesai Balado ikan seluangnya Mudah membuatnya dan ini pasti enak Dengan desaku memasak balado menjadi sangat praktis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.